Pelti Gubernur Aceh menyampaikan beberapa pesan kepada masyarakat Aceh Tengah terkait pelaksanaan Telkada Aceh dalam acara silaturahmi dengan Forkopimda SKPK dan pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Tengah, GIP dan Panwasli serta masyarakat dan tokoh masyarakat Aceh Tengah di Pendopo Bupati Aceh Tengah Kamis 12 Januari 2017 Dalam silaturahmi tersebut, Sudarmo juga mengajak seluruh masyarakat Aceh Tengah yang memiliki hak untuk memilih agar memberikan suara dan hadir secara menyeluruh untuk memberikan suaranya dan memilih pasangan calon yang terbaik menurut hati nurani masing-masing Pada kesempatan tersebut, PLT Gubernur Aceh meminta Komite Independen Pemilihan dan juga Panwasli agar menjaga amanah yang sudah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menciptakan pilkada damai, demokratis dan berintegritas Sudarmo juga sangat mengapresiasi seluruh jajaran pemerintahan Aceh Tengah, terutama aparat sipil negara karena sampai saat ini kata Sudarmo belum ada laporan terkait ketidaknetralan aparatur sipil negara di Aceh Tengah Jadi kita sudah berkoordinasi secara terus menerus dengan aparat keamanan khususnya dari Polda berserta jajarannya dan juga kepada Pangdam berserta jajarannya yang kita harapkan membackup Polda dalam rangka untuk memberikan jaminan aman kepada masyarakat Provinsi Aceh dalam rangka untuk menghadapi Pilkada ini Kita sudah sepakat sekali lagi sepakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk nanti bisa memberikan suaranya pada saat nanti pelaksanaan Pilkada tanggal 15 Februari 2017 Nah ini yang kita sampaikan kepada seluruh masyarakat dan juga kepada seluruh pasangan calon Saya sering menyampaikan bahwa agar pasangan calon termasuk tim pendukungnya, tim suksesnya untuk tidak coba-coba memberikan teror-teror, tekanan-tekanan kepada masyarakat yang mereka nanti akan memberikan suaranya Terima kasih